Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang kepada teman-teman calon mahasiswa baru Universitas Susaputra dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk pada kesempatan hari ini dan pada kesempatan siang ini, pernalakan nama saya Fikri Wayudin. Saya di sini sebagai moderator dari materi yang akan disampaikan oleh pemateri yang baru saja datang di sini. Nah beliau di sini akan menyampaikan beberapa materi yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman semua. Mohon izin untuk Ibu, saya akan membacakan sedikit CV-nya. Pertama adalah untuk nama lengkap yaitu Ibu Rida Istastewo SHMH dengan emailnya ridaista.yahoo.co.id dan rida.nusaputra.ac.id. Dan untuk pendidikan terakhir beliau yaitu adalah S2 Magister Hukum. Dan untuk pekerjaan saat ini yaitu beliau adalah Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Nusaputra tahun 2018 sampai dari sekarang. Selanjutnya Kepala Hukum Resource Department Universitas Nusaputra tahun 2017 sampai sekarang juga. Selanjutnya aktif dalam kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum di LKBH. Yaitu singkatan dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Nusaputra sejak 2018 sampai sekarang. Aktif sebagai advokat atau pengacara pada kantor hukum Rida Istastewo SHMH dan partner sejak 2007. Aktif mengajar di Universitas Nusaputra sejak 2007 sampai dari sekarang. Dan aktif sebagai konsultan hukum di beberapa perusahaan sejak 2007 sampai sekarang juga. Dan setelah akhir adalah aktif sebagai pembicara di beberapa seminar umum dan seminar-seminar dalam kegiatan kemahasiswaan sejak 2007 sampai dari sekarang. Untuk kesempatan hari ini Rida akan menyampaikan mengenai KKN. KKN adalah kolusi, korupsi, dan juga nepotisme. Dan selanjutnya untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Memenuhi protokol ya. Ya sudah, oke. Baik, saya berdiri saja ya supaya yang lain bisa lebih santai barangkali. Semangat pagi semuanya. Waduh, masih semangat ya kelihatannya ya. Habis istirahat, jam-jam segini itu rawan. Rawan ngantuk, lelah, pengen tidur. Karena sudah terbiasa dua tahun di rumah, benar gak? Ya, nah makanya harus dibangkitkan semangatnya nih. Sekali lagi, semangat pagi. Sekali lagi yang terakhir kali nih, semangat pagi. Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan. Ya, baik. Panitia memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tentang korupsi. Tadi disampaikan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi saya akan memberikan sebuah tema kecil. Ya, sudah ada di depan. Bisa dilihat ya. Nah, ini tema kecilnya. Ya, temanya itu katakan tidak pada korupsi. Gitu ya. Boleh sekali lagi ya, sama-sama kita katakan. Katakan tidak pada korupsi. Siang hari ini adalah tentang korupsi. Saya mau tanya nih sama kalian. Kalau mendengar kata korupsi, apa sih yang kalian pikirkan? Yang timbul dalam pikiran kalian itu apa? Kalau kita berbicara tentang korupsi. Oke, boleh angkat tangan? Ya, dia langsung berpikir tentang pemerintah. Oke. Ya. Gimana? Pemerintah yang suka mengambil hak orang. Oke. Baik, sudah dua jawaban. Yang lain? Ya, silakan. KPK. Ya, KPK itu apa? Ya, Komisi Pemberintasan Korupsi. Yang lain? Ya. Bansos. Ya, kalau berbicara tentang korupsi, saya ingat Bansos. Gitu ya. Karena ini kejadiannya, kisahnya lagi viral ya. Lagi-lagi hangat banget. Gitu ya. Jadi, bicara tentang korupsi, ada Bansos. Gitu ya. Oke, keren. Baik. Selanjutnya, apa lagi? Ya. Berbicara tentang uang. Oke. 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 Gratifikasi barangkali. mengambil hak rakyat. Oke. Oke. Berbicara tentang uang ya. Baik. Ya. Luar biasa ya. Jawaban yang keren-keren gitu ya. Yang pasti hari ini. Saya enggak nyangka ini ya. Siang bolong masih bisa berpikir. Gitu ya. Nah. Pada umumnya orang selalu berpikir kalau berbicara korupsi, aduh ada nih pemerintah, ada lagi DPR gitu ya. Ada uang yang diambil gitu ya. Ya macem-macem. Itu yang orang pikirkan berbicara tentang korupsi. Coba next slide saya. Sebelum memastikan dan menjawab pertanyaan yang, jawaban-jawaban yang kalian sampaikan barusan, coba kita lihat dulu ya. Arti dari korupsi itu sendiri. Next. Ini ada beberapa ya. Pengertian dan korupsi. Panitia maaf, boleh dimunculkan slide show-nya. Slide show. Slide show-nya. Ya, video slide show-nya ya. Ya, sambil Panitia berjalan ya. Nah, ini sudah dilihat bahwa disini dari bahasa latin korupsi itu adalah korupsi atau koruptus gitu ya. Kemudian bahasa Inggris itu korupsian. Perancis itu korupsian. Belanja itu Belanda, bahasa Belanda dikenal dengan korupsi. Nah, di Indonesia juga dikenal dengan bahasa korupsi. Dengan kalimat yang berbeda. Nah, itu adalah korupsi. Next. Jadi gak kelihatan apa-apa ini. Coba next. Bukan video, bukan, bukan, bukan. Slide. PowerPoint tadi dibuka slide show-nya gitu. Ada yang bisa bantu barangkali? Slide show-nya. Jadi dia ditampilin show gitu. Ini masih video yang terampil nih. Bukan video. Kembali ke slide saya tadi aja. Ya oke, baru. Coba nanti next. Jadi ya, seperti itu ya maksudnya ya. Nah, ini adalah pengertian tentang korupsi. Gitu ya. Nah, dan banyak contoh-contoh korupsi. Gitu ya. Salah satunya apa? Contoh korupsi itu? Suap. Oke. Istilah lain suap itu dikenal dengan apa? Ya. Bahasa kerennya apa? Bahasa Sundana. Bahasa Sundana Tenaon ya Tateh. Ya. Oke, bahasa hukumnya apa? Gratifikasi gitu ya. Nah, terus contoh yang lain. Dari korupsi apa? Penyelewengan. Oke, terus. Cuci uang ya. Nah, nanti kita akan lihat ya. Apa pengertian dari korupsi itu dari arti yang sebenarnya dengan pengertian secara hukum. Jadi ada dua perbedaan ya. Pengertian korupsi dalam bahasa sehari-hari atau arti sebenarnya dengan pengertian korupsi dari segi hukum. Next. Kita lihat dulu pengertian hukum dari segi yang sesungguhnya. Atau dari segi etimologis. Atau arti sesungguhnya dari sebuah korupsi. Next, Panitia. Lanjut. Ya. Kebaca nggak? Ya. Arti korupsi itu dari segi etimologis, arti yang sesungguhnya ya. Kita belum bicara hukum. Ini berbicara tentang kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan. Jadi korupsi itu bukan hanya urusan pemerintah saja. Korupsi itu bukan urusan uang saja. Korupsi itu bukan urusan penyelewengan saja. Tapi itu juga merupakan urusan sesuatu yang busuk. Siapa sih yang mau sesuatu yang busuk? Nggak mau gitu ya. Pengen sesuatu yang bersih, yang wangi. Nggak mau yang busuk-busuk. Kemudian berbicara tentang kebejatan. Pernah dengar kata bejat? Kamu sungguh dari sesuatu yang kata-kata yang terlalu udah kasar banget ya. Kalau kita bicara kejat. Tapi itulah korupsi gitu loh. Korupsi itu bejat. Korupsi itu busuk. Kemudian disebutkan lagi korupsi itu adalah tidak jujur. Jadi kalau kalian pernah melakukan sesuatu dengan tidak jujur, itu juga korupsi. Barusan kan langsung penghakiman, benar nggak? Korupsi itu apa? Pemerintah. Bapak bansos. Urusannya uang. Swap. Oke itu semuanya real gitu. Tapi pengertian korupsi yang sesungguhnya itu adalah setiap hari yang kita lakukan. Adakah di sini yang sesuatu yang tidak jujur? Semuanya di sini orang jujur? Ada yang pernah berbohong di sini? Boleh angkat tangan siapa yang pernah berbohong? Wah ternyata di sini koruptor semua. Kenapa tadi kita menuduh pemerintah? Kenapa memuduh legislatif? Kenapa menuduh orang lain? Padahal kita sendiri adalah koruptor. Karena di sini disebutkan korupsi itu ketidakjujuran. Itu adalah korupsi. Kalau tidak jujur ya salah satunya bohong. Makanya dari sekarang jangan suka berbohong. Kalau dari sekarang sudah mulai berbohong, maka nanti setelah lulus, setelah jadi pejabat, jadi penipu. Siapa yang suka berbohong? Semua tadi. Kok gak angkat tangan lagi sekarang? Siapa yang suka berbohong? Gak ada lagi di sini pembohong. Tadi siapa yang pernah berbohong? Angkat tangan semua. Nah itu adalah orang-orang calon penipu. Jadi siapa koruptor itu yang sesungguhnya? Saya. Nah itu adalah korupsi ya. Nah selain tadi ketidakjujuran, ada juga tidak bermoral. Itu juga korupsi. Korupsi dari arti yang sesungguhnya. Kemudian yang terakhir tadi penyimpangan. Siapa ke sini tadi naik motor? Siapa yang naik motor ke sini? Semua pakai helm? Pakai? Pakai ya? Oke. Semua pakai SIM? Punya SIM? Nah itu penyimpangan gitu ya. Jadi koruptor itu siapa? Saya. Bukan pemerintah. Bukan anggota DP. Saya. Kita coba lihat ya contoh-contoh korupsi. Next Panitia. Next. Halo. Ini adalah contoh-contoh korupsi ya. Tidak memakai helm. Itu Anda melakukan suatu penyimpangan. Kemudian yang kedua, datang terlambat. Tadi Panitia semua peserta di sini datang tepat waktu? Datang tepat waktu enggak Panitia? Nah itu dia korupsi itu. Korupsi apa? Korupsi waktu. Ibu juga korupsi barusan. Telat masuknya. Panitia saya di sini dari jam berapa? Dari pagi. Saya dari jam 10 sudah dari kampus. Cuma memang saya menunggu ya. Informasi sudah ready bu. Berarti yang belum ready tadi siapa? Panitia atau peserta? Saling menuduh. Kalau dari peserta bilang Panitia. Kalau Panitia bilang peserta. Mari sama-sama kita korupsi. Oke. Kemudian korupsi uang negara itu sudah pasti ya. Kemudian nyontek. Siapa yang pernah nyontek di sini? Saya saja pernah nyontek kok. Dulu saya masih sekolah itu masih suka nyontek. Saya enggak tahu saya itu benar atau enggak. Pokoknya apa jawabannya? Ternyata saya dari kecil sudah koruptor. Tanpa saya sadari. Nah itu adalah pengertian korupsi dalam arti yang sesungguhnya. Banyak contoh-contoh yang lain. Next. Oke. Nih. Dalam lingkungan sekolah. Ada yang pernah gagal masuk sekolah favorit? Atau perguruan tinggi favorit? Saya enggak lihat. Ada yang pernah? Oke. Ada yang pernah melakukan sesuatu untuk bisa masuk sekolah favorit? Ya. Tidak. 25 persen tidak. 75 persennya? Korupsi. Gitu ya. Next. Oke lanjut. Nah dalam kampanye. Jangan bilang caleg itu yang korupsi. Pernah terima kaos kampanye? Pernah terima tepsoden dari caleg? Pernah terima topi dari caleg? Enggak. Ya. Padahal milih ogente. Gitu ya. Milih juga enggak tuh. Tapi kaosnya ya ambil aja. Nah itu adalah korupsi. Contoh berikutnya. Lanjut. Sekali ada yang orang tuanya yang berdagang di pasar atau Anda adalah korban-korban dari perbuatan korupsi dari seseorang. Kita beli jeruk satu kilo. Lihat timbangannya. Ya bu ya satu kilo ya. Oke. Padahal di belakangnya diganjel. Gitu ya. Pernah? Pernah ngalamin itu? Pernah ngalamin itu? Kalau saya pernah mengalaminya. Pernah melakukan itu? Coba ya kalau mama papa yang jualan di pasar ya. Mah pernah enggak bikin ganjel-ganjel gitu ya. Timbangan apa? Timbangan buah itu ya. Atau timbangan sayur itu. Ya. Kalau bikin ganjel-ganjel. Nah itu juga. Satu kilo. Padahal itu kurang sekian mil gitu ya. Kali sekian puluh kilo. Nah itu udah berapa? Nah itu adalah korupsi. Ya. Itu adalah arti korupsi yang sesungguhnya. Next. Sekarang kita mau lihat arti korupsi menurut hukum. Ya. Kalau tadi kita pelaku korupsi loh semuanya. Kalau menghakimi orang itu enak. Benar enggak? Kamu salah gitu ya. Kamu enggak benar. Ya enggak pernah. Saya enggak benar. Pernah enggak orang kayak gitu. Enggak ya. Nah sekarang kita lihat. Ya lanjut. Next. Ya. Arti. Lanjut. Lanjut. Ya. Lanjut. Satu lagi. Next. Undang-undang. Tahun 2001. Ya. Kita lihat apa arti korupsi menurut hukum. Ini diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001. Di sana disebutkan tipikor. Tindak pidana korupsi itu adalah tindakan melawan hukum dengan memperkaya diri. Memperkaya orang lain atau korupsi yang berakibat merugikan atau merugikan negara atau perekonomian negara. Ya. Siapa namanya? Hah? Aldis. Prodi mana? Teknik informatika. Ini ya saya kasih ilustrasi. Saya punya perusahaan, ya altis punya perusahaan, ya altis saya ini punya perusahaan untuk menjahit baju atau yang dikenal dengan apa? Ya konveksi ya. Tapi konveksi saya ini sudah dalam berbentuk badan hukum PT atau CV. Kemudian altis ini memang punya relasi untuk bisa mendistribusikan pakaian gitu ya. Nah jadi dia sering pesan ke saya. Bu saya pesan ya satu bal, bukan satu dua potong gitu ya. Satu bal, lima bal gitu ya. Terus akhirnya oh yaudah saya pesan, saya kasih gitu ya. Terus lama-lama saya, ih kok gak di order lagi gitu ya. Akhirnya saya datang ke rumah altis, altis saya bawa hadiah yang keren-keren gitu ya, buah yang manis-manis. Altis ini buat altis, gimana usahanya berjalan dengan baik? Sudah lama gak ngorder gitu ya. Saya kasih apel. Pertanyaan saya, apakah itu merupakan tindak korupsi menurut hukum? Baca pengertian tadi. Apakah saya sudah melakukan tindak pidana korupsi secara hukum? Jawaban tidak, boleh angkat tangan? Ya oke, cepat di yang belakang ya. Silahkan alasannya. Karena? 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 Saling berhubungan. Jadi kalau saya kasih hadiah kepada altis, apakah itu tindak korupsi atau bukan? Bukan, karena kami sesama pelaku usaha. Oke ya, baik. Yang lain, yang menyatakan bukan? Karena tidak merugikan siapa-siapa. Oke ya, baik. Berikutnya? Ya, silahkan. Oke, artinya apa? Kenapa saya tidak melanggar? Kenapa saya disebut tidak melanggar undang-undang itu? Tidak berurusan dengan tidak mencampuri urusan negara. Yes, good. Saya secara hukum bukan pelaku tindak pidana korupsi. Kenapa? Tadi unsurnya di situ jelas ya. Ya. Merugikan negara. Atau perekonomian negara. Jadi kalau tidak ada uang negara di situ, berarti itu bukan tindak pidana korupsi. Ya larinya paling moral gitu ya. Apakah ada pelanggaran hak asasi manusia? Beda lagi undang-undangnya gitu. Tapi yang pasti, pemberian hadiah yang saya berikan kepada Altis, itu bukan tindak pidana korupsi. Karena tidak ada uang negara di situ. Nah, kalau begitu contoh korupsi itu bagaimana? Sudah pandang-pandang saya. Coba. Bansos. Kenapa Bansos itu menjadi korupsi? Karena itu adalah uang negara yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tapi jangan salah gitu loh. Jangan sodam menyalah-nyalahkan. Dialah pelakunya. Ada yang menerima Bansos di sini? Padahal mampu. Ada yang menerima itu? Kalau misalnya terima itu, ya andalah pelaku korupsi itu. Karena seharusnya itu adalah kepada orang yang tidak mampu misalnya. Itu adalah pelaku korupsi. Jadi perbedaannya, korupsi dalam arti yang sesungguhnya yang tadi ya. Setiap hari itu mungkin Anda selalu berbuat korupsi. Tapi secara hukum harus ada kerugian negara di situ. Bisa dipahami ya. Next. Tentang tipikor. Next. Klik lagi next. Yang pertama itu adalah penggelapan uang negara. Itu sudah pasti ya. Next. Suka menerima uang swap atau sogo yang dikenal dengan gratifikasi. Pernah dengar gratifikasi? Contoh gratifikasi itu apa? Ada yang mau bantu saya? Mungkin panas ya. Ya silahkan. Mempermudah pembuatan KTP. Terus? Ya kalau dibuat sistem untuk mempermudah KTP, pembuatan KTP kan gak apa-apa. Ya jadi Anda memberikan uang gitu ya. Atau dalam bentuk gak harus uang gratifikasi itu. Memberi atau menerima sesuatu dalam bentuk uang kah, dalam bentuk hadiah kah, dalam bentuk tiket, dalam bentuk fasilitas, bisa hotel gitu ya. Perjalanan pulang pergi Bali, Jakarta atau Bali, Singapura misalnya ya. Pemberian hadiah-hadiah dengan maksud yang patut digerakkan, diduga. Maksud itu adalah untuk menggerakkan, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Itu adalah gratifikasi. Tapi undang-undangnya sama, undang-undang tipikor gitu ya. Gratifikasi, sogok. Termasuk ya kalau money laundry, cuci uang itu tadi beda undang-undang ya. Tapi dia bisa junto bahasanya. Junto artinya dia diatur dalam undang-undang tipikor, tapi di dalamnya ada perbuatan tindak pidana lain. Contohnya pencucian uang. Misalnya seorang pejabat gitu ya, dia mengambil uang negara, kemudian dibeli rumah atas nama orang lain gitu loh. Tapi tidak satu, rumah di sana 1 miliar, di situ 3 miliar, di sini 7 miliar. Tapi itu atas nama orang lain. Tapi ada bukti dugaan kuat bahwa saluran uang yang dia belikan untuk aset atau fasilitas tersebut adalah hasil korupsi. Next. Ini ya gratifikasi, kemudian memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Oke lanjut, next. Pertanyaannya sekarang, mengapa orang korupsi? Mari kita saling pandang-pandangan. Ya? Oke. Kenapa orang korupsi? Boleh bantu saya? Tidak punya integritas. Kepantangan. Kepantangan. Ya, oke. Good buat kamu. Siapa namanya? Ya? Paulus. Panggilannya apa? Paul. Paulus, tapi panggilnya Paul. Tapi panggil Paulus boleh. Ya oke. Tepuk tangan buat Paulus. Korupsi. Next. Kalau kita pikir-pikir, ya. Yang korupsi itu orang yang banyak uang kok. Benar gak? Ya dia pejabat gitu loh. Uangnya banyak gitu loh. Ya punya rumah, punya jabatan, punya gaji yang tetap. Punya tunjangan yang jelas. Tapi kenapa dia korupsi? Gitu ya. Nah, ini tidak bisa dipungkiri berbicara tentang kesempatan. Gitu ya. Kesempatan. Memang ada kesempatan untuk melakukannya. Saudara kenapa tidak ada yang melakukannya? Tidak ada mahasiswa. Bukan berarti ke depannya tidak ada ya. Ya sejauh ini jarang ya. Mahasiswa atau anak SMA gitu. Yang pelaku tindak pidana korupsi. Kenapa? Mengada kesempatan juga. Benar gak? Dia gak pernah mengelola uang negara. Paling yang dia kelola itu adalah uang kas di kelas. Gitu ya. Nah dia hanya melakukan korupsi biasa. Nah, kemudian lanjut. Banyak alasan-alasan orang melakukan korupsi. Panitia tadi kemana? Next. Ada dua alasan yang bersifat internal. Satu bicara tentang relisi ya. Relisi. Bisa juga dikaitkan dengan integritas. Integritas itu apa? Integritas itu apa? Apa itu integritas? Kejujuran. Akhlak. Terus? Disiplin. Ya itu adalah sifat-sifat integritas. Integritas itu adalah berbicara ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itu adalah integritas. Walaupun ada kesempatan untuk korupsi, saya tidak mau korupsi. Gitu ya. Walaupun korupsi itu sudah menjelaskan, tetap tidak mau korupsi. Itu adalah orang yang berintegritas. Walaupun panitia telat-telat. Alah, setiap kali ada pemateri telat lagi. Tidak apa-apa, silakan kalian telat. Yang penting jam satu saya tetap duduk di ruangan ini. Itu adalah orang yang berintegritas. Jadi alasan orang melakukan tipikor itu adalah karena kurangnya integritas. Jadi mahasiswa sejak dini harus menanamkan integritas yang baik dalam diri kalian. Kalian pernah lihat ada orang sukses tapi sombong? Pernah lihat? Kalian suka atau tidak? Tidak suka kan? Sekarang saya mau katakan hati-hati. Jangan sampai dalam waktu tertentu kalianlah orang itu. Sukses tapi sombong. Itu adalah orang yang tidak berintegritas. Ini banyak yang dari luar kota ya. Kalau dari Nias kemarin katanya punya moto. Tantang pulang sebelum. Mana Nias? Nias, kemarin apa kata pemimpinnya itu? Pantang pulang sebelum sukses. Artinya Anda mengijakkan kaki di Nusa Putra. Ada yang masih ragu-ragu benar enggak sih ini teh jalan hidup saya? Benar enggak sih pilihan saya, saya masuk hukum? Benar enggak sih sebenarnya saya itu masuk manajemen? IT itu sebenarnya bakat saya atau tidak? Hari ini saya mau katakan, saya juga sama seperti Anda. Saya ini master hukum. Yang tidak pernah punya cita-cita jadi orang hukum. Bahkan saya masuk hukum. Saudara tahu alasannya apa? Karena bapak saya, saya masuk hukum. Tapi apa yang terjadi? Saat ini saya hidup dari hukum. Dengan profesi yang digeluti, dosen yang tidak pernah saya cita-citakan. Tapi saya jadi dosen. Saudara juga begitu. Mungkin ada yang merasa salah jalan. Tapi ingat, jangan salah. Siapa tahu ini adalah kesempatan besar Anda nanti untuk meraih sesuatu yang besar di depan. Jadi walaupun masih bimbang, Anda sudah masuk manajemen, masuk akuntansi, SI, TI, hukum. Aduh, mau pindah jurusan. Cuma satu rahasia yang saya kasih tahu. Pegang, yakinkan bahwa Anda berhasil di dunia itu. Maka keberhasilan yang akan menanti engkau di depan. Dan pertanyaannya, cuma satu. Dengan integritas tadi, suatu saat kalau sudah berhasil, jangan. Orang yang jatuh dalam korupsi itu adalah berbicara tentang integritas tadi. Yang ada kaitannya dengan iman. Ada yang sudah ngantuk, saya lihat. Kamu boleh cuci muka dulu, kasihan loh. Nanti jatuh. Boleh cuci muka dulu, enggak apa-apa. Selanjutnya, pola hidup konsumtif. Sudah punya jam tangan satu, masih pengen juga jam tangan. Punya baju bagus lima, masih juga tetap pengen baju bagus lagi. Punya tas branded tujuh di rumah, masih juga pengen sepuluh. Punya sepatu satu, udah sepatu branded, ya baru satu. Punya rumah satu, ya pengennya dua. Punya motor satu, pengen mobil. Udah punya mobil satu, pengen juga mobil yang lebih mahal lagi. Ya itu hidup konsumtif. Jadi enggak pernah cukup sama orang yang bersyukur gitu ya. Dengan apa yang dia miliki. Jadi rahasia bahagia apa? Syukur yang apa yang kamu miliki sekarang. Apakah jadi presiden itu dijamin bahagia? Enggak juga. Apakah jadi kaya itu dijamin bahagia? Enggak juga. Bersyukur saja apa yang kamu miliki saat ini. Lanjut. Kurangnya rasa jujur, rasa malu, sifat tamak atau rakus. Ini yang bersifat internal dari pribadi seseorang. Ada juga alasan eksternal. Next. Next. Masih ada panitianya? Next. Ada alasan yang bersifat eksternal. Yang pertama itu aspek sosial. Nah, sudah biasa. Enggak enak kalau enggak kasih hadiah. Bisa menggarap proyek pembangunan jalan-jalur nih. Dari Nusa Putra sampai dengan ujung jalan sana. Ya kasihlah uang. Terima kasih. Ada sipil di sini? Teknik sipil boleh angkat tangan? Jangan biasakan kasih hadiah. Tapi tunjukkanlah kualitas. Kita punya kualitas yang terbaik. Sehingga kita menang tender. Itu bicara tentang integritas tadi. Selanjutnya adalah aspek politik. Berbicara tentang kekuasaan. Bisa juga karena paksaan dari partai misalnya. Atau kamu mau tanda tangan atau lengser. Itu juga banyak terjadi. Kemudian selanjutnya aspek hukum. Lemahnya para penegakan hukum. Mungkin mahasiswa yang paling sering itu. Hukum dia seberat-beratnya. Masa sih koruptor di tahun. Ya kalau bisa seumur hidup. Gantung dia kalau enggak kayak Cina di sana. Kalau enggak kayak di negara lain. Artinya ada sistem penegakan hukum yang masih dirasa kurang oleh masyarakat. Ini adalah faktor-faktor dari orang melakukan hukum. Next. Lanjut lagi. Jadi harus bagaimana supaya kan tuntutan mahasiswa. Benar enggak? Tingkat korupsi jangan semakin tinggi. Korupsi itu harus diminimalisir. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa. Yang pertama pencegahan. Pencegahan itu salah satunya dengan pendidikan dini seperti sekarang. Pendidikan anti korupsi. Kedepannya nanti saudara akan ada di Pancasila atau keluarga negaraan yang belajar tentang anti korupsi. Atau bisa juga setiap semester itu harus ada seminar tentang anti korupsi. Ini adalah edaran. Yang mau dikemas tinggal di SK-kan saja dalam bentuk SK edaran menteri kah? Ataukah nanti dirjen dikti kah? Dan kedepannya ini mau dilaksanakan karena sudah ada koordinasi antar lembaga. Dari KPK dan juga menteri agama, menteri pendidikan yang pada akhirnya diberikan kepada mahasiswa sejak dini pendidikan anti korupsi. Next. Cepat-cepat aja. Cepat-cepat. Cepat-cepat. Next. Ini Kemenres Tek Dikti ya. Next. Ada aksi implementasi karakter dan budaya anti korupsi. Next. Jadi nanti boleh ya searching di internet ya. Di ITB, bukan membandingkan Nusaputra dengan ITB. Di ITB itu ada UKM anti korupsi yang di kampus mereka selalu buat papan bunga. Jadi ya RIP, rest in peace. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada rekan-rekan yang nyontek. Setiap kali ujian itu ada kayak gitu gitu ya. Dia bikin poster, bikin apa gitu ya. Untuk mengumandangkan bahwa dimulai dari dini, mahasiswa tidak boleh korupsi. Next. Ada pencegahan, ada juga penindakan. Lanjut. Pencegahan, penindakan. Next, next. Cepat aja. Lemot. Ya. Komitmen ya. Ini contoh-contoh. Nanti mungkin bisa materi ke Pak Niti ya. Next. Komitmen ya. Di beberapa menteri untuk mensegerakan pendidikan anti korupsi ini diterapkan di perguruan tinggi. Kalau hukum udah pasti dia mendapat mata kuliah tentang undang-undang tentang korupsi. Ya. Cuma prodi lain belum. Lanjut. Next, next. Cepat, cepat. Ada deklarasi gerakan anti nyontek dari mahasiswa. Ada komitmen pendidikan karakter dan budaya anti korupsi dari beberapa lembaga. Di sini saudara lihat ada menteri riset dan teknologi. Kemudian menteri dalam negeri. Next. Sudah semakin panas. Harusnya semakin sore semakin dingin ya. Kok jadi semakin panas. Materinya terlalu panas. Oke lanjut. Next. Ada upaya penerapan kebijakan. Next. Cepat-cepat aja Neng. Penerapan kebijakan, jalur penal itu adalah jalur hukum pembentukan lembaga anti korupsi. Kita sudah punya ya KPK. Kemudian ada pembentukan instrumen yang mendukung tentang undang-undang. Terakhir ada non-penal yaitu perbaikan sistem dan edukasi kampanye tentang anti korupsi. Sebelum kita buka pertanyaan, saya ada satu buah video ya. Boleh kita saksikan sama-sama di puter videonya. Video ini berbicara tentang sebuah integritas. Sesuatu yang sangat kecil sekali. Tapi bisa kita lihat maknanya ya. Baik. Dalam pemutaran video. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Zoom dari rumah. Mungkin bisa ya. Tapi sayang di sini layarnya tidak memungkinkan. Ya. Baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Gimana, Man? Masih banyak? Siang ini mau dipakai ya. Siap, Pak. Siap. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin sesi tanya jawab. Enggak. Silahkan. Akan ke moderator ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Ruda yang sudah menyampaikan. Dan sekarang adalah sesi yang benar-benar kita tunggu-tunggu mengenai apa yang teman-teman pahami mengenai materi yang sudah disampaikan saat ini. Oke, untuk teman-teman dari audiens terlebih dahulu ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri. Kepadanya dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan. Saya Sinta Dewinehan Diani dari Perodi Sistem Informasi. Izin bertanya Ibu. Nah, di daerah saya ada vaksinasi, desa ini mengadakan program vaksinasi. Nah, karena awal-awal adanya vaksinasi ini, masyarakat masih takut dan belum percaya untuk dipaksin. Lalu, terdapat berita di masyarakat bahwa yang tidak melakukan vaksin di desa tersebut tidak akan mendapatkan bantuan sosial lagi atau bansos untuk ke depannya. Nah, apakah ini merupakan sebuah tindakan korupsi dalam segi etimologis atau bahkan dalam segi menurut hukum? Terima kasih. Oke. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Boleh kasih tepuk tangan? Ya. Ini tentang paksinnya itu. Ya, pada takut dipaksin, gitu ya. Dengan berbagai berita, katanya ada yang mati, tiba-tiba ada yang sakit. Berapa hari kemudian meninggal, bahkan mahasiswa Nusa Putra melakukan vaksin di sini dengan jatah 200 yang datang cuma 70. Disuruh mahasiswa, ayo-ayo vaksin. Ya, tapi tetap tidak, gitu ya. Nah, pada akhirnya sekarang pemerintah menerapkan berbagai aturan, gitu ya. Salah satunya itu, tidak boleh masuk mall kalau belum vaksin. Tidak bisa naik pesawat kalau belum vaksin. Sekarang tidak bisa ke kampus kalau belum dipaksin. Apakah itu merupakan tindak pidana korupsi yang sesungguhnya atau ada tindak pidana korupsi menurut hukum? Saya mau jawab dua-duanya untuk situasi sekarang, tidak. Kenapa? Karena pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap rakyatnya harus mencari solusi yang terbaik untuk masalah yang dihadapi. Khususnya masalah yang sangat darurat. Berbicara tentang pandemi ini adalah masalah darurat. Di awal kita sudah new normal. Kita sudah coba lagi mau aktivitas di kampus, bikin kegiatan di luar. Kembali lagi PPKM. Nah, dan itu adalah situasi kondisi yang sedang kita hadapi. Yang disebut dengan pandemi. Artinya masalah harus dihadapi disertai dengan kebijakan yang strategis. Walaupun awalnya dianggap ini menyimpang, ini dianggap pelanggaran hak asasi manusia. Tapi inilah yang terbaik. Karena kalau masyarakat atau rakyat juga yang akan jadi korban. Yang pasti bukan hanya di Indonesia. Beberapa negara lain juga menerapkan hal yang sama. Dan yang pasti lagi Indonesia merupakan negara yang padat penduduk dengan jumlah penduduk sekian juta jiwa. Dan tidak mudah. Ini adalah langkah strategi yang harus diampil oleh pemerintah. Untuk meminimalisir. Sekarang pertanyaannya kemarin rapid test. Rapid test ini untuk ngetest seseorang itu positif atau tidak. Ternyata itu tidak relevan, tidak efektif. Namanya juga sesuatu yang baru. Ini penyakit yang baru. Artinya alat pun belum ditemukan. Obatnya pun belum ditemukan. Masih merabah-rabah. Benar enggak? Sehingga memang harus ada langkah strategis yang harus diambil. Salah satunya yang bisa meminimalisir itu adalah dengan vaksin. Tapi karena orang takut blablabla. Ya buktinya yang vaksin juga enggak mati kok. Saya juga awalnya sama seperti kalian. Takut. Tapi saya sudah vaksin yang kedua kali. Enggak mati. Saya sudah kena COVID juga. Sudah kena COVID, vaksin lagi katanya. Kalau dulu, kalau sudah kena COVID, enggak boleh dipaksin. Sekarang kena COVID juga, dipaksin juga. Pemerintah salah. Enggak juga. Karena memang belum ada penelitian yang, apa bahasanya ya? Yang real, yang memang akurat tentang itu. Karena ini adalah sesuatu yang baru. Dan pada akhirnya nanti berangsur-angsur, sekarang beralih. Dari rapid test menjadi antigen. Karena itu ternyata lebih akurat. Nah sekarang berakhir lagi ke PCR. Tadi mahal gitu loh. Tapi kan ini dicari solusi. Sehingga sekarang bisa ditekan lagi harga PCR. Kalau enggak salah Jawa ya. Jawa-Bali itu hanya 400 ribu dari 900 ribu. Meskipun bukan berarti tidak ada penyimpangan di situ. Salah satunya bansos. Kemudian ada juga memalsukan sertifikat, memalsukan hasil antigen, atau rapid test, dan lain sebagainya. Itu bagaimana Bu? Itu adalah sebuah penyimpangan. Gitu ya. Itu adalah yang saya sampaikan. Jawabannya itu adalah langkah strategis. Atau langkah strategik dalam bentuk kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah. Untuk masyarakatnya. Ya. Itu aja. Baik. Semoga puas. Terima kasih ya. Oke. Kepada seluruh peserta. Ada yang ingin ditanya. Silahkan lantungan tangan. Oke. Silahkan. Baik, selamat siang Ibu. Izin bertanya, apakah yang harus kita lakukan untuk menghadapi orang yang korupsi itu? Misalnya ada pemerintah yang seperti tadi, ada yang korupsi bansos. Nah, kan merugikan ke kita apa yang harus kita lakukan, apakah harus diam saja. Tapi itu merugikan kita gitu. Tapi apa yang harus kita lakukan. Oke, terima kasih Bu. Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Boleh berikan tepuk tangan. Buat yang bertanya. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi, tindak korupsi ada di mana-mana. Penyimpangan dana bansos. Penyimpangan, ya banyak dana-dana yang dikorupsikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya sebut itu adalah oknum. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Solusinya cuma dua tadi. Yang pertama pencegahan. Yang kedua penindakan. Pencegahan berarti bisa dilakukan dengan sebuah pendidikan dini. Gitu ya, ada pendidikan anti korupsi yang diberikan kepada kalau perlu dari SD. Gitu ya, sudah diajarkan tentang anti korupsi. Tidak boleh nyontek. Tidak bisa ditampilkan videonya. Kalau di Cina, kalau di Cina, kalau ketahuan nyontek mahasiswa, dia harus dikeluarkan dari sekolah. Gitu ya, kalau di Indonesia mungkin ya paling hasil ujiannya disobek gitu ya. Kemudian dianggap gagal. Tapi kalau di negara lain itu tidak keras gitu ya. Nah sehingga dari sejak dini diberikan sebuah pendidikan untuk pencegahan. Dan pemerintah sudah melakukan itu. Seperti yang tadi ya, kerjasama antar menteri, menteri agama, KPK, menteri pendidikan, menteri dalam negeri. Untuk mengemas suatu tindakan pendidikan dini anti korupsi terhadap anak sekolah dan juga mahasiswa. Kita tunggu ya. Nanti edarannya seperti apa. Karena memang sosialisasi itu baru dua tahun yang lalu. Cuma keburu kopit gitu. Nah mungkin ada program yang tertahan. Ada program yang belum bisa dijalankan. Karena semua dialihkan perhatian kepada kesehatan. Nah pencegahan. Itu yang harus kita lakukan. Kedua tadi penindakan. Ya berarti harus ditindak keras terhadap pelaku tindak pidana. Ditindak keras ya berarti tadi penegakan hukum. Sekarang sebenarnya udah ancaman hukumannya tinggi ya untuk tipikor itu. Minimal satu tahun untuk kerugian di bawah 50 juta. Minimal empat tahun untuk tindak pidana gratifikasi. Pasal tertentu. Karena korupsi ini kan beda-beda. Kerugian negaranya juga kan beda-beda. Programnya seperti apa. Tapi undang-undang itu minimal satu tahun. Artinya seorang koruptor tidak akan pernah dipidana tiga bulan. Atau lima bulan. Minimal satu tahun. Kalau saudara bisa lihat tindak pidana koruptor sekarang saya lihat di berita ya cukup tinggi. Dengan berbagai pertimbangan. Walaupun di sana sini tetap ya penyimpangan-penyimpangan di tubuh penegak hukum sendiri pun gak bisa dipungkiri. Yaitu menjadi tugas tanggung jawab kita. Jadi dari sekarang solusi terakhir dari saya milikilah integritas yang tinggi. Jadilah mahasiswa yang jujur, mahasiswa yang berkepribadian. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Gitu ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Itu pertanyaan terakhir. Satu lagi. Oke baik. Kita kasih kesempatan dari peserta Zoom. Untuk selanjutnya, izin bertanya Ibu, ini namanya dari SKA. Bila mana di negara ini melakukan sebuah korupsi? Atau salah satu orang dari korupsi tersebut. Siapa yang menanggung kerugian keuangan negara akibat ulah koruptor? Boleh saya baca kembali? Yang mana ini? Rizka ya. Siapa yang menanggung kerugian keuangan negara akibat ulah yang koruptor? Jadi setiap ada perbuatan tindak pidana, maka ada ancaman hukumannya. Pertama adalah tindak pidananya. Pidana penjara atau kurungan. Tapi penjara ya, ataukah seumur hidup, ataukah berapa tahun. Itu sudah pasti tindak pidananya. Nah kemudian ada yang namanya subsidir. Dalam bentuk denda. Ya seperti kayak kemarin Setnob gitu ya. Dia dihukum lima tahun. Berapa tahun Setnob deh? Piano Panto? 12 tahun. Ya kemudian hak politiknya dicabut selama lima tahun. Kemudian ada denda. Tapi tidak kembalikan, maka dia harus menjalani kurungan namanya. Misalnya dendanya lima miliar. Subsidernya berapa tahun? Dua tahun kurungan. Jadi hukuman pokok tambah lagi dengan hukuman kurungan tadi. Ada yang mengembalikan uang, membayar denda tersebut. Ada juga yaudahlah, udah kepala tanggung di penjara 10 tahun, tambah dua tahun lagi. Gaya tuh gitu ya. Ngapain saya bayar-bayar lima miliar? Lima miliar masih cukup biaya hidup di penjara. Kasarnya seperti itu. Dan sampai saat ini memang denda ini jarang. Cuma ada yang memiskinkan ya. Ada pernah saudara lihat dieksekusi hasil kejahatannya rumahnya disita. Nah itulah yang dikembalikan kepada negara. Ya walaupun kadang satu triliun gitu ya. Aset yang bisa disita ya mungkin hanya sekedar 1M atau 5M atau... 500 miliar gitu. Ya kenapa? Karena mungkin ada harta-harta tertentu dia gak peroleh dari hasil korupsi. Tapi memang harta warisan dari ibunya. Nah itu tidak boleh disita oleh negara. Jadi kerugian itu ketika seseorang itu tidak bisa disita, tidak ada aset yang bisa disita. Dan tidak mengembalikan denda, ya negara. Ya itulah akibat dari korupsi itu. Negara dirugikan. Kemudian siapa yang bayar KPK? Negara. Pengadilan? Ya tetap negara. Jadi negara yang dirugikan gitu. Makanya jangan jadi korupsi gitu ya. Karena negara rugi gitu. Rugi dengan uang yang dikorupsikan. Rugi juga dengan prosedur yang dilaksanakan. Itu kan punya biaya semua ya. Untuk setiap proses hukum aset. Belum lagi KPK. KPK misalnya ada satu apa namanya yang menjadi target gitu ya. Target ya kan mereka harus intel gitu ya. Kadang harus berangkat ke Bandung. Mungkin harus berangkat mereka ke Singapura untuk menyelidiki sebuah kasus. Itu semua biayanya dari negara gitu. Makanya ya negara kerugiannya jadi double-double. Selain uang yang dirugikan, prosedur, dan juga stakeholder yang harus gitu ya. Mengungkap kasus tersebut juga butuh biaya juga. Termasuk polisi, KPK, kejaksaan, hakim, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya. Begitu teman-teman. Untuk pertanyaan mungkin kita cukup sekian kan. Karena memang sudah banyak yang boleh. Dalam mana nanti ada sesuatu yang mengganjal. Bisa saja nanti teman-teman untuk menghubungi kontak email beriau. Atau teman-teman bisa mempelajari kembali materi yang sudah disampaikan. Oleh sebab itu terima kasih kepada Ibu Rida yang sudah menyepatkan hadir pada kesempatan hari ini. Dan kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta yang sudah bertahan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Oke terima kasih ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Oke itu dia pemateri dari Ibu Rida mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagaimana? Ngerti gak? Paham gak? Paham gak? Paham gak? Pada nuliskan. Oke. Mungkin disini ada berapa orang yang mau tanya dulu yang jurusan hukum? Boleh angkat tangan? Yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Aku mau hitung dulu. 6 orang ya. Nanti jangan dulu pulang ya. Ketemu dulu sama aku. 7 oke. Gimana? Masih semangat gak? Mabim 2021. Back to nature for the UPU2. Kurang, 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 kurang. Genusian. Mabim, Mabim 2020. Aduh maaf ya Bang Ardinya emang itu. Lagi banyak pikiran. Ya, belum makan Bang. Mabim 2021. Oke, mantap. Mungkin kita panggil tetes-teteh. Panggil tim kreatif ya, soalnya. Kita udah siapin nih tetes-teteh dari tim kreatif. Kita panggil yuk. Tim kreatif. Ulangi ah, tim kreatif. Keras dong, biar mau masuk. Tim kreatif. Oke, tetes-teteh udah siap nih mau nampilin sesuatu. Oke, semangat tetes-teteh. Siap. Mabim 2021. Back to nature for the future. Siapa kalian? Siapa kalian? Gita Mabah. Kalian siapa? Calon Genusia. Mana suaranya? Generasi Nusa Putra Briliant. Menjunjung tinggi trilogi Nusa Putra. Tepuk tangan. Kejihan, sekarang kita mau menampilkan sesuatu nih. Ada sebuah menampilkan foto-foto unik. Karya Mabah. Foto challenge. Ya, foto challenge. Boleh, boleh. Tidak semua foto, hanya beberapa foto yang kita pilih. Dan langsung aja, selamat penonton ya. Siap? Oke, satu, dua, tiga. Check it out. Check it out. Perhatikan ya. Nih, ada yang nangkring di atas pohon. Nih, di atas batu nangkringnya. Yeah, eh, eh. Boat ada temberian, 이란 s-ta-to-jong. Sil하고 있는 건가. S-ma-to. Kader 보는 건가. Pakai baju Arab. Nek, taka giyona. Sopur-o-produk hubet jalan. Nek, sing, sing. S-ga, kena. Ya, kena. Nih. Nih, ning, sing. Nih, ning, ning. Nih, ning. Nih, ning. Nih, ning. Nih, nangkringnya. Nih, ning. Nih, ning. Nih, ning. Terima kasih telah menonton! 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 ceritanya. Itu kenapa saya bikin videonya kayak gitu, karena kan saya berasal dari kampung ya. Dan kebetulan di kampung saya itu rata-rata semua penduduknya itu petani. Jadi disitu saya menceritakan tentang bagaimana kehidupan petani di kampung saya. Oh gitu. Rata-rata semua petani. Jadi mayoritas petani. Oh good. Tepuk tangan. Menggambarkan kehidupan petani di kampung saya. Oke. Bagaimana tim IT sudah terhubung dengan Syahrul? Syahrul? Oke. Terima kasih. Silahkan duduk lagi ya. Mana Syahrul? Udah connect? Coba. Fotonya bisa enggak? Fotonya sama itu bisa enggak? Fotonya di pinggir. Halo, Syahrul. Passportnya. Assalamualaikum, Jenusian. Hai. Hai, Jenusian. Hi, Jenusian. Udah gak bisa Gak ada suaranya Gak ada suaranya Syahrul Nama panjangnya Syahrul apa? Hai kak Nama panjangnya Syahrul Asti Yaudah Syahrul ini dari Prodi Management Syahrul kan kemarin Bukan, PGSD Oh PGSD Kelompok Kelompok demapan bukan? Iya dong, wayang mantan guys Syahrul, Syahrul kelompok berapa? Kelompok delapan, wayang one time Kelompok delapan mana? Mana? Kelompok delapan? Oh disini Coba, kalau aku bilang kelompok delapan Kelompok delapan jawabnya apa? Kelompok delapan? Yah lupa Gak ada umumnya Kelompok beragam pertiwanya Syahrul, takkah mau tanya Itu gimana sih? Bisa punya ide Di foto Seperti yang tadi gimana tuh? Mentornya mana? Ada mentornya Coba Mentornya sini dulu Masa tadi ditanya Kelompok delapan Diam Aba-abanya gimana? Kelompok delapan Wah Mentornya nih Tinggi seperti gunung Beragam seperti wayang Gitu kan? Mentornya udah semangat nih Kelompok delapan Tinggi seperti gunung Beragam seperti wayang Coba Syahrul 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 Eh mau kemana? Sini dulu Sini dulu Syahrul Kenapa bisa Terinspirasi Dari mana? Dari mana gitu Bisa bikin foto Dari jelasin gak? Enggak sih Emang udah tiba-tiba ada Teng aja gitu Soalnya kan manusia tuh Butuh oksigen gitu ya Kan oksigen tuh dari Dari alam Yang jadi dari alam aja gitu Jadi langsung Kesitu Langsung teng gitu ya? Iya Syahrul mau usaha Mentornya enggak? Cuek mentornya juga Ke aku ma Cuek mentornya Wah Cuek mentornya Gimana gimana Bapak mentor? Itu kamu kan Suka chat saya Jadi saya suka pales juga Oh iya kan Cuma sekali doang Emang mentornya Emang mentornya cuek ya? Enggak terlalu sih Enggak tahu sih Aduh Mentornya cuek enggak? Baik Baik Sahrul ini ada-ada aja ya Emang suka nge-itu Sahrul Dipimpin sama mentornya ya? Iya Oke Sahrul Jawab ya Jawab ya Jawab Oke Mabim 2021 Genusian Back to nature For the future Ya Sahrul Keren sekali Aku pengen Tapi enggak kebahagiaan Pengen ke situ Aku pengen offline Tapi enggak kebahagiaan Katanya Aduh Mentornya nih Mentornya Oke Jawab ya Lagi ya Masih semangat Yang mana Lupa Ayo fokus lagi ya Sahrul Biar enggak disangka sombong dan cuek Oh baik-baik Ini maka baik-baik Oke Jawab nih Siapa kalian? Lupa 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 Cie lupa Apatnya Apatnya Astagur Wah Aduh Sahrul Ya kak Kalau kita bilang Siapa Kalian Jawabnya Kita mabak Siapa kalian? Kita mabak Ulangi Ulangi Siapa kalian? Kita mabak Kalian siapa? Ya Di Calon Genosian Kalian siapa? Calon Genosian Mantap Mana suaranya? Menjungi Trilogy Mana suaranya? Mana suaranya? Menjungi Trilogy Mana suaranya? Mana suaranya? Generasi Nusa Putra Brilian Menjunjung Tinggi Trilogy Nusa Putra Bisa enggak Sahrul? Coba Sahrul 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 sama mentornya ya Sahrul Siapa kalian? Kita Mabak Kalian siapa? Mabak Astagir Malus Sumpah Fokus Fokus dong Sahrul Jangan gitu Udah ngantuk Betul Ulang ya Ulang ya Ya Ulang Kakak mentor Ulang Kalian siapa? Kita Siapa kalian? Kalian Sahrul Maga merhatiin Kok Sahrul Lupa ya Contohin dulu Contohin dulu Sama teman-teman yang disini ya Lihat kamera ini ya Siapa kalian? Kita Mabak Siapa kalian? Kita Mabak Kalian siapa? Calon Genusia Siapa kalian? Siapa kalian? Siapa kalian? Kalian siapa? Calon Genusia Mana suaranya? Generasi Nusaputra Brilian Menjunjung tinggi Trilogin Nusaputra Menjunjung tinggi Trilogin Nusaputra Oke Terima kasih Sahrul Sahrul Keren Say hi dulu dong Terakhiran Hai Genusian See you next time guys See you Oke Satu dua tiga Terima kasih Terima kasih Kakak mentor Oke bagus Terus ada foto Terus ada foto Terus mau ngapain lagi sekarang Penasaran banget sama foto yang megang ayam itu siapa ya? Unik banget gitu ya ayamnya bisa nurut Ya Risnawati Dari kelompok berapa ya? Risnawati Risnawati Kelompok lima Risnawati ada gak? Yang megang ayam Kakak mentor inget gak anaknya yang megang ayam? Coba Risnawati yang megang ayam Kelompok Nah Ini Ada gak? Kakak mentor ini anak Kelompok lima kalau gak salah Kelompok lima Mentornya He Mentorif Sambil nunggu nih tes sawah enaknya ngapain? Kita ini lagi aja deh. Yang kemarin, yang kemarin. Yang tadi, yang tadi. Woi. Masih. Ea. 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 Masih ingat kan? Ea. Kita coba dari yang belakang dulu. Yang belakang dulu. Yang dari sudut kamera ke depan. Diam dulu. Jadi kita coba yang belakang. Boleh, boleh. Cok teh me. Satu. Woi. Dua. Asih. Tiga. Ea. Oke, paham ya? Paham teh me. Oke. Kita coba ya. Satu. Semangat dong. Kesini. Kesamping. Woi. Oke. Satu. Ke kanan aja. Kanan mana kanan? Kanan. 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 Teh me. Kalau satu. Woi. Woi. Kalau dua. Asik. Kalau tiga. Ea. Gitu ya. Oke. Yang belakang teh me. Oke. Apa-apa di aku ya. Siap. Teh me kasih mic-nya ke teman-teman. Boleh. Yang barisan depan diem dulu. Barisan belakang. Kurang kedengeran. Satu. Woi. Satu. Woi. Satu. Woi. Yang disini lemes teh me. Oke. Satu. Woi. Satu. Woi. Satu. Woi. Satu. Woi. Dua. 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 Asik. Dua. Asik. Tiga. Ea. Tiga. Ea. Tiga. Tiga, tiga, tiga. Ea. Ea. Dua, dua, tiga. Tepuk tangan dulu buat jajaran belakang. Sekarang yang depan ya teh me. Oke. Yang depan biasanya lebih semangat. Yang depan. Ayo. Tiga. Ea. Tiga. Ea. Tiga. Ea. Tiga. Ea. Ea. Tiga. Ea. Tiga. Ea. Ea. Tepuk tangan dong. Udah. Oke ya. Oke teman-teman. Itu ya foto-foto uniknya dan salah satu dari yang ditampilkan itu emang salah satu. Itu udah yang terbaik gitu. Masalah menang ataupun tidak itu jangan terlalu dipikirkan. Yang penting kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti challenge dari kami. Dan kami sangat mengapresiasi karya-karya kalian semua. Selalu semangat dan terus berkarya. Oke ya. Oke ya. Tim kreatif. Pamit dulu ya. Tim kreatif. Berang semangat. Tim kreatif. Tim kreatif. Tim kreatif. Tim kreatif. Tim kreatif. Hai mau pokoknya besok jangan lupa datang lagi ya kesini ya eh terus tadi ada yang panitia yang nemuin kunci siapa tahu ada yang merasa kehilangan kunci Oh ada nanti ke depan aja ya kalau udah beres Oh jangan lupa yang anak hukum jangan dulu pulang ya yang berhukum terus makasih banyak yang sudah mengikuti kegiatan sampai sekarang jangan lupa besok besok hadir lagi ke sini ada puncaknya ya besok ada kita bakal nampalin sesuatu yang luar biasa oke langsung aja kali ya kita baca doa sebelum pulang berdoa mulai berhasil sudah selesai dalam berdoa dan untuk mohon operasi bertahan dari kelompok satu dulu operasinya ada Oh ya operasi semut ya jangan lupa sampahnya ya sampahnya lihat jadi yang di rumah Oh teknik sipil katanya jangan dulu pulang ini sipil teknik sipil teknik sipil sama hukum ya jangan dulu pulang jangan dulu keluar dulu dari ruangan nanti di bawah jangan lupa turun ya teknik sipil dan hukum PI juga katanya PI teknik sipil dan hukum ya jangan dulu pulang teknik sipil hukum jangan dulu pulang sampai jumpa